Selamat datang di kelas ilmu pengetahuan sosial dalam tema interaksi antar negara Asia dan negara lainnya bersama saya, Basita Radnasari Pembahasan kita kali ini adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya Perhatikan, ini adalah hamparan benua kita saat ini di mana terhampar pula laut, laut, dan samudera yang luas Benua atau kontinen adalah hamparan daeratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab Kurang lebih 300 juta tahun yang lalu semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut benua pangea Benua pangea terpecah menjadi dua bagian yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana Selanjutnya, benua-benua tersebut bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lain dalam kurun waktu yang sangat lama barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini Teori ini disebut dengan teori pergeseran menurut seorang ahli yang bernama Alfred Wagnon Terdapat tujuh benua di dunia ini yaitu Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika Beberapa ahli berpendapat bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan adalah satu benua yaitu benua Amerika Sedangkan Eropa dan Asia adalah satu daratan yang tidak terpisahkan yang disebut dengan Eurasia Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika Batas benua Asia Benua Asia di sebelah utara berbatasan dengan Samudera Artik Di sebelah timur dengan Selat Bering dan Samudera Pasifik Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia Dan di sebelah barat benua Asia berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanela, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah Dapatkah kalian tunjukkan secara tepat dengan peta kalian batas-batas wilayah benua Asia tersebut? Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah region Yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya yang dikenal dengan Timur Tengah Asia Tengah Asia Timur Asia Selatan Asia Tenggara Dan Rusia atau Asia Utara Berikut adalah karakteristik benua Asia Simak dan cermatilah Dapatkah kalian temukan keunikan dari benua Asia? Batas Benua Eropa Benua Eropa di sebelah utara berbatasan dengan Samudera Artik Di sebelah timur berbatasan dengan Asia yaitu Pegunungan Ural, Selat Dardanela, dan Laut Kaspia Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah Dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Kapal Benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan atau region Yakni Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara Berikut ini adalah karakteristik benua Eropa Simak dan cermati Batas Benua Australia Benua Australia di sebelah utara berbatasan dengan Indonesia yaitu Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Tores Sedangkan di sebelah timur, benua Australia berbatasan dengan Samudera Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral Di sebelah selatan dan sebelah barat, benua Australia berbatasan dengan Samudera Hindia Berikut adalah karakteristik benua Australia Karakteristik benua Australia Benua Australia terdiri atas 8 negara bagian yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland Tasmania dan daerah khusus ibu kota Dapatkah kalian menemukan keunikan dari benua Australia? Batas Benua Afrika Benua Afrika di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudera Hindia Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia Dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Atlantik Karakteristik benua Afrika Secara geografis benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan Berikut adalah karakteristik benua Afrika Simak dan cermatilah Dapatkah kalian temukan keunikan benua Afrika? Tas Benua Amerika Benua Amerika berbatasan di sebelah utara dengan Samudera Artik Di sebelah timur berbatasan dengan Samudera Pasifik Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Wedel, Samudera Atlantik, dan Samudera Pasifik Sedangkan di sebelah barat, benua Amerika berbatasan dengan Samudera Atlantik Amerika terbagi menjadi 4 kawasan atau region yaitu Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia Berikut adalah karakteristik benua Amerika Saatnya menjelajah Dengan menggunakan peta pada atlasmu, tunjukkan dengan tepat batas-batas masing-masing benua dengan tepat Tunjukkan region atau pembagian wilayah pada masing-masing benua secara tepat Apa yang menyebabkan Antartika tidak dihuni manusia? Dapatkah kalian temukan keunikan dari masing-masing benua? Selamat menjelajah dan berkeliling dunia Demikian pembahasan kita hari ini Terima kasih Salam